Dan perasaan orang yang pernah menyakiti kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac atau mungkin General Reading ya Pembahasan tentang kabar dan perasaan orang yang pernah menyakiti kamu Nah seperti apa kabar dan juga perasaan orang yang pernah menyakiti kamu Simak videonya sampai akhir Kita akan gunakan satu kartu tarot untuk pembahasan General Reading kali ini Nah seperti apa yang akan muncul Posisi yang pertama adalah untuk sisi kabar dan juga perasaan orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya Memang saat ini dia sedang merasakan beberapa situasi yang masih belum terlalu terpengaruh Dengan apa yang dia lakukan pada diri kamu Artinya apa? Dia memang sudah menyakiti kamu Sudah mengecewakan kamu dan sudah melakukan beberapa hal yang menyakitkan bagi diri kamu Tapi dia posisi saat ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan Memang masih belum merasakan adanya beberapa balasan-balasan yang terjadi Karena apa? Dia secara kondisi finansial cukup stabil Secara kondisi kesehatannya pun juga sudah dalam kondisi yang baik Dan juga beberapa masalah-masalah yang dihadapi Sudah mulai terselesaikan Tapi kamu juga jangan khawatir Yang namanya karma Itu juga pasti akan terjadi kepada siapapun yang melakukan kejahatan Sehingga walaupun saat ini kehidupan dia nampak baik-baik saja Kehidupan dia nampak oke-oke saja Tapi sebenarnya yang dia rasakan di beberapa bulan ke depan Dia juga sudah mulai akan merasakan beberapa guncangan yang ada dalam kehidupannya Memangnya sampai dengan hari ini Sampai dengan nanti setelah lebaran Dia masih akan merasakan keseimbangan finansial yang baik Masih akan merasakan beberapa kebaikan-kebaikan yang muncul Jadi mungkin kamu pun juga heran gitu loh Dia sudah menyakiti kamu Sudah menghina kamu dan merendahkan kamu Tetapi kenapa kehidupan dia masih baik-baik saja Tenang saja Yang namanya karma itu kan juga tidak bisa buru-buru datang Sehingga memang dia saat ini sedang diberikan waktu Sedang diberikan peluang untuk menikmati Apa yang seharusnya dia nikmati pada posisi saat ini Tapi kita akan coba untuk lihat Setelah lebaran seperti apa yang akan terjadi Setelah lebaran yang akan terjadi Dia sudah mulai merasakan beberapa percikan-percikan permasalahan dari Orang-orang yang ada di sekitarnya Sehingga posisinya adalah Kamu harus sabar ya Menunggu beberapa bulan ke depan Terkait dengan beberapa karma Dengan beberapa balasan Kepada orang yang pernah menyakiti kamu Jadi ya posisinya memang tidak bisa diuber-uber Tidak bisa tergesa-gesa juga Pada posisi yang muncul Karena yang terjadi adalah Di sini kamu juga harus ekstra waspada Harus ekstra Berhati-hati untuk menyikapi Semua perkara-perkara yang ada Dengan terjadinya hal-hal tersebut Karena apa? Memang ya kamu harus sabar Pada bulan ini Sampai dengan nanti Di tiga bulan ke depan Kehidupan mereka Yang pernah menyakiti kamu Masih oke-oke saja Tapi Setelah lebaran Dia akan mulai merasakan Beberapa ada masalah-masalah Yang mulai muncul Dan dia sudah mulai akan merasakan kesulitan Pada bulan ketiga Artinya apa? Tiga bulan setelah kamu melihat video ini Orang yang menyakiti kamu Sudah mulai merasakan Beberapa kesulitan-kesulitan yang muncul Kesulitan inilah Kesulitan itulah Dan juga Beberapa Kesulitan-kesulitan yang lainnya Yang ada di dalam diri kamu Secara menyeluruh Artinya apa? Dia memang akan mendapatkan balasan itu Dari situasi yang pernah dia perbuat Kepada kamu Dan di sini Kamu juga akan mendapatkan keberuntungan Nah apa keberuntungannya? Kamu akan melihat secara langsung Secara direct Orang yang menyakiti kamu sebelumnya Akan mendapatkan Beberapa kesulitan Dan juga kesusahan Sehingga apa? Kamu akan beruntung Untuk melihat kesusahan dia Secara langsung Dan bahkan Di sini kamu sudah mulai berani Untuk melepaskan Segala hal-hal negatif Yang dia berikan Kepada diri kamu Jadi ya memang posisinya Di sini kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Kamu juga harus bisa Untuk lebih mengerti Dan juga lebih memahami Apa yang muncul Apa yang terjadi Dalam kehidupan sekitar kamu Di sini kamu sudah mulai Merasakan Adanya beberapa keberanian Artinya apa? Kamu sudah tidak lagi Merasa insecure Sudah tidak lagi Merasa minder Dengan beberapa Kelemahan-kelemahan Yang kamu miliki Karena apa? Terkadang Yang menjadi perkara Terkadang yang menjadi Persoalan adalah Kenapa? Kamu masih dalam kondisi yang insecure Karena dia derajatnya Di atas kamu Kamu menganggap Bukan pada fakta sebenarnya Tapi kamu menganggap Derajat dia Itu masih di atas kamu Jadi ya memang Posisi inilah Yang membuat kamu itu Terkadang Merasa insecure Tapi pada posisi saat ini Semuanya sudah berbalik Semuanya sudah berbeda Karena apa? Kamu juga jangan minder Dengan status kamu Kamu jangan minder Dengan apa yang kamu miliki Karena apa? Derajat kita sebagai manusia itu sama Ya walaupun secara materi Dia memang di atas kamu Tetapi Posisinya Di beberapa waktu ke depan Dia akan tertekan Dengan banyak masalah Karena apa? Dia akan mendapatkan Beberapa karma Dari apa yang sudah Dia lakukan kepada kamu Dan disini Posisi kamu Akan semakin mampu Untuk mendapatkan Aliran-aliran rejeki yang baik Sehingga apa? Kamu akan mampu Untuk mendapatkan Keadaan yang dimana Akan mendapatkan Situasi yang cukup lancar Dalam posisi rejeki Jadi sebentar lagi Yang dulunya Secara materi Dia di atas kamu Nah sekarang sebentar lagi Akan berbeda Kamu akan yang menuju Mendekati dia Dan bahkan bisa melampaui Posisi materi Yang dia punya Itu dalam segi Pembalasan soal Pencapaian kamu Nah kemudian Di posisi dia Kenapa ada penurunan Secara materi Karena dia pun juga Akan terlilit Beberapa masalah finansial Ada masalah inilah Ada masalah itu Dan juga beberapa Masalah yang lainnya Dan mungkin untuk saat ini Kamu belum terlalu melihat Tapi setelah lebaran nanti Kamu akan melihat Dia akan merasakan Beberapa krisis finansial Yang akan dia rasakan Kenapa? Dia punya hutang di sana Punya hutang di sini Dan juga punya hutang Di mana-mana Sehingga ini juga merupakan karma Yang mungkin di faktor Tiga bulan ke depan Akan dia rasakan Dan kemudian Pada posisi yang muncul Berikutnya Di sini dia pun juga Akan mengalami Gangguan kesehatan Loh kok bisa Ada gangguan kesehatan Ya memang dulu Sebenarnya dia bisa berjaya Dia bisa kecukupan Segala sesuatu yang ada Tapi pada posisi saat ini Pada tiga bulan ke depan Terutama Dia juga sudah mulai Akan merasakan Adanya beberapa Gangguan-gangguan Kesehatan Dan saya rasakan Juga pelan-pelan Karma sedang menuju Kepada dia Yang sudah menyakiti Kamu Jadi ya kalau bicara soal kabar Dan juga perasaan Orang yang sedang menyakiti kamu Atau pernah menyakiti kamu Ya memang seperti ini Tapi ya sudah Nggak usah terlalu dipedulikan lagi Yang penting Semua karma Semua balasan Itu pasti akan terjadi Jadi ya kamu juga Jangan terlalu banyak khawatir Dengan beberapa hal yang terjadi Dalam diri dia Yang terpenting Kamu bisa untuk memperbaiki Situasi yang positif Dan juga Bisa memperbaiki Situasi yang baik Yang ada di dalam diri Kamu secara Menyeluruh Jadi ya seperti ini Sekian dari saya Mohon maaf Beda kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh